Dua orang pria di Medan Rido dan Ahmad Rifai terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Timur. Keduanya dekat mencuri di sebuah rumah toko di Jalan Rakyat Simpang Pasar 2 Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis 4 November 2021. Namun belum usai mendapatkan apa yang dicari, keduanya malah terpergok warga. Merasa panik mereka pun berusaha melarikan diri, sementara ratusan warga sudah mengepung bangunan yang mereka satroni. Salah satu dari mereka Rido yang mencoba melarikan diri pun terekam kamera warga saat melompat dari gedung ke gedung sebelahnya. Bahkan setelah lompat dari dua gedung itu ia nekat terjun dari lantai satu ke lantai dasar. Bukannya berhasil melarikan diri, Rido malah jadi bulan-bulanan warga dan berujung diamankan polisi. Selain Rido, petugas juga mengamankan rekannya bernama Ahmad Rifai yang juga terlibat dalam pencobaan pencurian itu. Saat ini keduanya sudah dibawa ke Polsek Medan Timur. Sementara itu untuk barang bukti yang disita dari pelaku berupa lingkis yang dipergunakan untuk membongkar pintu. Viral video berdurasi yang menunjukkan aksi seorang pria melompat dari gedung ke gedung. Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, aksi pria ini diduga setelah gagal melakukan pencurian. Pria berinisial MR ini pun terekam melompat dari rumah Ruko 1 ke Ruko lainnya pada Kamis 4 November 2021 malam di Jalan Rakyat Pasar 2, Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Sementara itu di bawahnya, masa sudah meneriakinya dan langsung menampungnya ketika laki-laki yang melompat bak manusia laba-laba Spider-Man itu jatuh menginjakkan opi yang rapuh. Setelah melihat pelaku jatuh, warga pun berbondong-bondong mengerumuni dan mengamuknya. Terima kasih telah menonton!